Ya, Saudara Koni, Aceh menyatakan bahwa Aceh siap sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024 bersama Sumatera Utara. Berbagai persiapan, baik fisik dan juga persiapan atlet juga terus dilakukan. Persiapan Aceh bukan hanya sukses tuan rumah, tapi juga sukses prestasi. Saat ini tersisa 173 hari lagi sebelum pelaksanaan PON pada 8 September 2024. Wakil Ketua Koni Aceh, T. Rayuan Sukma mengatakan persiapan saat ini sudah berjalan cukup maksimal, walaupun masih terdapat sejumlah kendala, tapi bisa terselesaikan dengan baik. Pihaknya mengharapkan pelaksanaan PON nanti dapat meraih 5 sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pelaporan administrasi, sukses ekonomi, dan sukses pemanfaatan venue PON. Antara Aceh dan Sumut itu 33 dilaksanakan di Aceh, 34 dilaksanakan di Sumatera Utara. Jadi mengatasi permasalahan yang menyangkut dengan kesulitan kita di dalam bidang ini, terutama sekali bidang akomodasi, di mana dikhawatirkan tidak akan tercukupkan kalau itu dilaksanakan seluruhnya di provinsi, di Bandar Aceh. Kita sudah mencari solusi dengan memberikan beberapa kesempatan kepada kawan-kawan di daerah. Ada 10 kluster, ada 10 kluster pelaksanaan yang menyebar ke 10 kompeten kota. Jadi sampai ke Aceh Tenggara, yaitu cabang olahraga Arun Jeram. Jadi artinya ini teratasi. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2024, di mana Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Jika dibandingkan Sumut yang menetapkan 6 kabupaten kota yang menjadi penyelenggara cabang olahraga PON 2024, maka Aceh ada 10 sebaran venue di kabupaten kota, yaitu Bandar Aceh, Aceh Besar, Sabang, Bidi, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Sejauh ini, Aceh mempertandingkan 33 cabang olahraga dan Sumut 34 cabang olahraga. Dari Bandar Aceh, Fajaryana, TVRI melaporkan.